Saudara-saudariku yang terkasih Pace Ebene, selamat merayakan Pesta Santo Yaakobus Rasul. Nah pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Yaakobus, salah satu Rasul pilihan Yesus Kristus. Yaakobus adalah saudara dari Santo Yohanes dan merupakan putra Sebedius. Ia adalah salah satu dari dua belas Rasul yang dipilih oleh Yesus untuk menyebarkan Injil dan menjadi saksi hidup akan kebangkitannya. Perjalanan hidup Santo Yaakobus penuh dengan tentangan dan pengorbanan. Ketika Yesus memanggilnya untuk mengikutinya, Yaakobus meninggalkan segala-galanya, bahkan nelayan dan kapalnya. Untuk mengikuti Kristus. Itu adalah tanda kepercayaan dan kesetiaannya yang luar biasa kepada Sang Guru dan Tuhannya. Namun ketika Yesus menyatakan bahwa ia akan menderita dan mati, Yaakobus dan saudara-saudaranya merasa kebingungan dan takut. Yaakobus dan para murid lainnya mengalami kebingungan. Mereka belum sepenuhnya memahami maksud sejati dari pelayanan Yesus. Tetapi Yesus dengan sabar mengajar mereka tentang arti sejati dari mengikutinya, yaitu mengasihi dan melayani sesama manusia dengan semangat kerendahan hati. Pada suatu saat, Yaakobus dan Yohanes bahkan berusaha mendapatkan tempat kehormatan di sisi kanan dan kiri Yesus dalam kerajaannya. Tetapi Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa posisi tersebut bukan untuk diberikan atas dasar keinginan untuk keagungan dan kekuasaan. Tetapi kepada mereka yang siap menderita dan mengasihi tanpa pamri. Santo Yaakobus mendedikasikan hidupnya untuk mewartakan kabar sukacita tentang kerajaan Allah. Tetapi ia juga mengalami penderitaan dan pemaniayaan. Ia menjadi salah satu martir awal dalam gereja, Meninggal karena pedang di tangan Raja Herodes Agung. Kematian Santo Yaakobus adalah kesaksian nyata akan kesetiannya kepada Kristus, bahkan dalam menghadapi ancaman dan kematian. Dalam perayaan Pesta Santo Yaakobus Rasul ini, kita diingatkan tentang pentingnya mengikuti Yesus dengan setia dan penuh keyakinan. Seperti Santo Yaakobus, kita harus rela meninggalkan segal sesuatu yang menghalangi kita dari mengikuti Kristus sepenuhnya. Kita harus membuka hati dan pikiran kita untuk memahami ajarannya dengan lebih baik, dan menanggapi panggilannya untuk melayani sesama tanpa pamri. Permenungan atas Santo Yaakobus Rasul juga mengajarkan kita tentang arti penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita mengikuti Kristus, kita tidak terlepas dari penderitaan dan tantangan. Namun dengan iman dan kesetiaan, kita dipanggil untuk menganggap penderitaan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyatukan diri dengan penderitaannya demi penebusan dunia. Marilah kita bersyukur atas kesaksian iman Santo Yaakobus yang tetap teguh dan jasa pelayanannya bagi gereja. Mari kita berdoa agar kita juga diberi keberanian dan kesetiaan untuk hidup sebagai murid Kristus yang setia dan penuh kasih, mewartakan kabar sukacita Injil kepada dunia yang haus akan cinta dan harapan. Ya Santia Pobus Rasul, doakanlah kami agar kami dapat mengikuti jejakmu dalam mengasihi Kristus dan melayani sesama tanpa pamri.